Halo teman-teman, bayangkan jika kalian adalah anak muda berbakat yang tiba-tiba direkrut oleh organisasi keamanan terbaik dunia. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh sekelompok pemuda di film yang satu ini. Dalam seris yang berjudul Hot Girls, meski judulnya sedikit mengarah ke sana, tapi seris ini bukanlah film dewasa. Benang merahnya menceritakan mengenai sekelompok anak muda yang tengah dalam masa pencarian jati diri direkrut oleh sebuah organisasi pencari bakat untuk dilatih dan dijadikan sebagai pengawal profesional. Rilis di tahun 2015, dibintangi oleh Dilraba Dilmurat, Kai Lima, Shaubing, dan sejumlah nama besar lainnya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya mengingatkan spoiler warning bagi kalian yang belum pernah menonton seris ini. Ya meskipun sudah 6 tahun yang lalu semenjak perilisannya dan pernah sangat viral di TikTok. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja membahas plot ceritanya. Jadi ceritanya gini, di suatu pantai terlihat beberapa anak muda yang tengah berselisih. Di pihak cowok ada Liang Dawei, sementara di pihak cewek ada yang bernama Emma. Mereka sama-sama tergabung di sebuah klub pemuda di kotanya. Di sini, Dawei bersikeras ingin menjadi ketua, sementara Emma yang tidak setuju dengan keputusan tersebut, meminta Dawei untuk mengalahkan temannya terlebih dahulu yang bernama Guan Xiaodi. Namun masalahnya setelah cukup lama menunggu, Guan Xiaodi belum kelihatan batang hidungnya. Di waktu yang bersamaan, ternyata Guan Xiaodi sedang sibuk menerima tantangan dari seseorang untuk bayi Wan. Wanita yang menjadi lawannya ini bernama Sanyang. Tercatat sejauh ini, Sanyang selalu kalah setiap kali menantang Xiaodi untuk bertarung. Ini adalah kali ke-enamnya menantang Xiaodi. Diceritakan kalau si tokoh utama Xiaodi ini pokoknya gak pernah kalah dari siapapun yang membuatnya dijuluki sebagai Dewi tak terkalahkan. Tetapi sebelum ada yang menang, pertarungan mereka terhenti karena Xiaodi ingat kalau ia masih punya janji dengan teman-temannya. Ia pun bergegas mengayu sepedanya untuk pergi ke lokasi yang sudah dijanjikan. Singkat cerita, sampelah ia di pesisir untuk menerima tantangan dari Dewi guna memutuskan siapa yang layak menjadi bosnya. Disepakati pertandingan kali ini adalah balapan jetski untuk mengambil sebuah kaleng di tengah laut. Pertandingan berlangsung sangat sengit sampai Guan Xiaodi menyapu lintasan Dewi yang membuatnya terjatuh dari jetski. Dengan ini, Lian Dawei gagal menjadi ketua dan julukan Guan Xiaodi sebagai Dewi tak terkalahkan pun masih tak terbantahkan. Ternyata secara diam-diam mereka diamati oleh seorang agen pencari bakat untuk direkrut masuk ke dalam sebuah akademi pengawal profesional bernama LHSD. Setelah melihat kemampuan Guan Xiaodi, ia pun mencatat nama Guan Xiaodi sebagai salah satu daftar peserta berbakat yang terpilih di LHSD. Setibanya di rumah, Guan Xiaodi mendapatkan karangan bunga dari ayahnya untuk memperingati hari kematian ibunya. Dari sini terungkap di balik sosoknya yang begitu kuat, Guan Xiaodi punya kesedihan mendalam karena telah ditinggal ibunya sejak kecil. Guan Xiaodi memiliki teman dekat yang bernama Cui Tian He a.k.a. Pink Panther. Sebagai informasi, Pink Panther adalah namanya di dunia maya. Ia sangat nolep, enggan berinteraksi keluar rumah karena lebih nyaman melakukan semuanya melalui internet. Meskipun begitu, Pink Panther merupakan ahli IT. Dari pro player bermain game sampai melakukan peretasan sudah menjadi keahliannya. Di sebuah bar, Liang Dawei tengah nongkrong dan ternyata ia cukup akrab dengan San Yang, wanita yang di awal tadi bertarung melawan Guan Xiaodi. Pertemanan mereka dilandasi oleh kesamanya yaitu ingin mengalahkan Guan Xiaodi, si Dewi tak terkalahkan. Ketika pulang, San Yang juga memperkenalkan temannya yang bernama Mary. Diceritakan karena cewek-cewek ini butuh pekerjaan baru, Liang Dawei pun mengajaknya untuk mencoba mendaftar di LHSD. Yaitu sebuah perusahaan yang mempekerjakan seseorang menjadi pengawal profesional. Kebetulan bulan depan pendaftaran akademinya akan segera dibuka. Setelah mereka berpisah, Liang Dawei menelpon Guan Xiaodi untuk kembali menantangnya besok siang. Besoknya, Guan Xiaodi datang ke sebuah mal, di mana Liang Dawei sudah menunggunya. Naiklah mereka ke lantai atas. Ketika sedang naik lift, mereka sempat bertemu dengan seorang gadis kecil bersama ibunya. Ternyata di sini Liang Dawei menantang Xiaodi dalam sebuah permainan bilyard. Di luar dugaannya, ternyata Xiaodi juga sangat jago dalam permainan tersebut. Setelah cukup bosan bermain karena sulit menentukan pemenangnya, mereka pun mengakhiri pertandingan tersebut. Setelah keluar dari lift, Dawei melihat kalau gadis kecil yang ia lihat sebelumnya saat ini bersama abang-abang yang misterius. Ia lalu mengajak Guan Xiaodi untuk melakukan pengejaran karena yakin ini pasti adalah tindak penculikan. Tanpa mereka sadari, dari belakang mereka juga diikuti oleh bapak-bapak berjas rapi. Dalam pengejaran mereka, Dawei berusaha menghentikan mobil si penculik yang membuat si penculik kehilangan fokus dan akhirnya mobilnya mengalami kecelakaan. Keadaan semakin diperparah dengan tangki bensin bocor yang memicu kobaran api. Guan Xiaodi mencoba masuk dan berhasil menyelamatkan si gadis kecil. Tetapi saat akan keluar, kakinya malah tersangkut. Sementara Lian Dawei yang ingin menolongnya ragu dan takut karena kobaran api yang membara begitu besar. Beruntung bapak-bapak berjas yang sebelumnya mengikuti mereka langsung menghandle insiden tersebut dan berhasil mengeluarkan Guan Xiaodi sebelum mobil tersebut meledak. Dari sini terungkap bahwa ternyata bapak-bapak ini adalah ayah dari Lian Dawei yang juga merupakan founder di perusahaannya yakni LHSD. Sementara itu di tempat lain terlihat ayah Guan Xiaodi sedang berbicara dengan seorang dokter yang memfonisnya mengalami tumor otak yang sudah cukup parah sehingga segera perlu dioperasi. Namun ayah Xiaodi nampak masih ragu karena keberhasilan dari operasi tersebut hanyalah 5% dan jika sampai gagal maka ia bisa meninggal. Di malam harinya ketika sudah berada di rumah, sang ayah memasakkan berbagai macam hidangan lezat kepada Guan Xiaodi dengan memasang wajah gembira. Tentunya ia tak ingin putri kesayangannya tahu mengenai penyakit yang ia derita karena menurutnya bisa membuat Guan Xiaodi akan sangat sedih. Terlebih lagi ia sudah kehilangan sosok sang ibu sejak kecil. Setelah memberikan wajangan ala bapak-bapak dilanjutkan dengan latihan fisik yang menjadi hobi favoritnya. Scene beralih di sebuah bar memperlihatkan Emma dan beberapa teman Guan Xiaodi lainnya yang tengah menggoda seorang laki-laki bernama Juliang yang diceritakan menyukai Xiaodi namun menutup nutupinya. Beberapa saat kemudian Guan Xiaodi datang dengan pakaian uniknya dan bergabung dengan mereka. Di sini Guan Xiaodi paling banyak minum untuk sejenak menghilangkan kesedihannya mengenai hari kematian ibunya yang meninggal sewaktu ia masih berusia 3 tahun. Di tengah percakapan mereka, masing-masing dari mereka mendapatkan SMS misterius dari nomor yang tak dikenal yang menyatakan sebuah tantangan besok untuk menguji kemampuan individu mereka. Di waktu yang bersamaan, Sang Yang dan Mary juga mendapatkan pesan yang sama mengenai tantangan yang akan segera dimulai. Begitu pula Lianda Wai, namun ia adalah satu-satunya orang terpilih yang menyadari kalau ini adalah ujian perekrutan peserta kem pelatihan di LHSD. Kembali ke bar tempat Guan Xiaodi, secara tak sengaja ia melihat seorang pria yang diam-diam memberikan obat ke minuman pacarnya. Ia pun sangat geram menyaksikan aksi pria mesum tersebut sehingga terjadilah perkelahian. Keributan tersebut akhirnya berhenti ketika polisi datang dan Xiaodi pun justru yang dibawa ke kantor karena dinilai menjadi pemicu kerusuhan tersebut. Singkat cerita, sang ayah pun datang untuk membawanya pulang dan mulai merasa sedih sekaligus khawatir dengan putrinya yang hobi berkelahi sembarangan serta mabuk-mabukan. Karena takut kalau putri kesayangannya akan salah arah di masa-masa sulitnya, ia pun menerima tawaran dari pihak LHSD yang ternyata menghubunginya terlebih dahulu untuk memasukkan Guan Xiaodi ke kem pelatihan. Tentu hal ini agar bakat dan hobi berkelahi putrinya tersebut bisa tersalurkan secara tepat. Keesokan harinya, tantangan pertama pun dimulai. Pelatih LHSD yang bernama Liusa menguji mereka semua secara individu sesuai kemampuan terbaik di bidang mereka masing-masing. Yang pertama adalah Emma, pemilik hobi panjat tebing dan pemegang rekor nomor satu di cabang olahraga tersebut. Pada sebuah medan di depannya, Emma mengatakan bisa menyelesaikannya dalam waktu 3 menit. Namun Liusa ingin mematahkan rekor tersebut dengan menunjukkan kemampuannya menaklukkan medan tersebut hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Selanjutnya teman Guan Xiaodi yang bernama Xiaowu juga menerima tantangan dari Liusa juga dapat dikalahkan dengan sangat mudah dalam sebuah balapan skateboard. Di lain waktu, Juliang yang memiliki kemampuan parkur terbaik juga dapat ditaklukkan oleh pelatih Liusa. Terbukti ia dapat mencapai garis finish jauh lebih cepat dan langsung melemparkan tantangannya kepada Guan Xiaodi untuk menghancurkan gelarnya sebagai Dewi tak terkalahkan. Kemudian mereka memperingatkan Guan Xiaodi agar tidak perlu menerima tantangan dari wanita Anhe itu karena sangat disayangkan jika harus kehilangan gelar Dewi tak terkalahkannya. Namun jelas Guan Xiaodi tak akan lari dan siap menerima tantangan tersebut. Singkat cerita, besoknya pertandingan pun dimulai. Mereka berdua sudah naik ke arena yang dimeriahkan dengan teriakan teman-teman Guan Xiaodi yang memberikan semangat dan dukungan. Begitu pula dengan Pink Panther yang menyaksikan pertandingan tersebut melalui CCTV. Dengan masih penuh percaya diri, Guan Xiaodi pun maju untuk memulai pertarungan dengan berbagai macam serangan beruntun. Namun sayangnya serangan-serangan yang ia lancarkan dapat ditanggis cukup mudah oleh lawannya. Bahkan tak cuma itu, begitu melihat celah pelatih Liusa langsung membalasnya dengan serangan telak yang membuat teman-temannya mulai cemas. Tak ingin mengecewakan teman-teman yang telah mendukungnya, ia pun kembali maju. Namun kali ini serangannya tak lebih baik dari sebelumnya karena mungkin mentalnya sudah kena. Pukulan yang terkesan terburu-buru tak mengarah secara efektif sehingga pola serangan dari Guan Xiaodi dapat di-counter dengan gampangnya. Sampai akhirnya meskipun sudah mengerahkan seluruh tenaganya, pertarungan pun tetap dimenangkan oleh pelatih Liusa. Setelah pertarungan usai, Pink Panther yang penasaran dengan monster yang telah mengalahkan Guan Xiaodi mencoba mencarinya di internet namun ia tak menemukan apapun. Di malam harinya, Pink Panther menerima sebuah telepon misterius yang mengatakan kalau dirinya juga terpilih untuk mengikuti camp pelatihan bersama Guan Xiaodi dan yang lainnya. Singkat cerita, setelah sekian purnama, akhirnya Pink Panther pun keluar dari rumah untuk datang menemui Guan Xiaodi dan menceritakan mengenai organisasi LHSD yang ingin merekrutnya dalam camp pelatihan. Lalu Guan Xiaodi memberitahukan mengenai kertas aneh yang ia dapat dari pelatih Liusa setelah ia dikalahkan. Keesokan harinya, Lian Dawei menemui Guan Xiaodi. Bukan untuk mengajak Xiaodi yang tengah daun karena telah kehilangan gelar Dewi tak terkalahkannya, namun sebenarnya Dawei memiliki niat baik untuk mengembalikan semangat dari rivalnya tersebut. Ia pun mengajaknya bertanding dengan menarik kertas di bawah botol tanpa mengangkat dan menjatuhkan botolnya. Dengan sedikit trik memanfaatkan getaran meja, Dawei pun akhirnya bisa mengalahkan Guan Xiaodi dalam pertandingan kecil tersebut. Tetapi poinnya adalah bahwa kalah dan menang adalah hal yang biasa dalam sebuah pertandingan. Tidak perlu terlalu dipikirkan karena lagi pula Xiaodi masih punya banyak kesempatan untuk bisa membalas kekalahannya dari pelatih Liusa. Di malam harinya, Guan Xiaodi dan teman-temannya berkumpul untuk membicarakan mengenai wanita yang telah mengalahkannya. Ia mulai berpikir kalau kertas yang diberikan oleh pelatih Liusa kepada mereka adalah sebuah kode rahasia yang bisa membawa mereka kembali menemuinya. Mulailah mereka berdiskusi untuk memencahkan kode tersebut. Namun setelah berjam-jam berpikir, mereka sama sekali tak menemukan petunjuk apapun. Sampai ketika Juliang memesan berbagai macam makanan secara online, Xiaodi mulai kepikiran kalau mungkin huruf-huruf tersebut adalah semacam alamat website. Dan benar saja terlihat di sana ada tiga huruf W. Dengan mengandalkan kemampuan hacker dari Pink Panther, mereka pun berhasil memasuki website dari LHSD dan langsung disambut oleh pelatih Liusa untuk memberikan ujian tahap berikutnya. Mereka pun setuju untuk mengikutinya dengan semangat ingin membalas kekalahan mereka sebelumnya. Setelah menkonfirmasi kalau mereka telah setuju untuk mengetahui ujian apa di tahap selanjutnya, mereka harus bisa menerobos sistem keamanan dari LHSD. Sebagai satu-satunya ahli IT, tugas ini pun diserahkan kepada Pink Panther. Diberikan kesempatan 10 kali untuk menerobos sistem dan Pink Panther sudah gagal sebanyak 9 kali. Sampai di percobaan terakhir, akhirnya mereka pun berhasil melakukannya. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga, yaitu Guan Shodi, Ju Liang, dan Pink Panther diberitahu kalau ujian selanjutnya adalah melindungi sebuah koper milik seorang bapak-bapak bernama Qin Shi King selama 24 jam. Namun informasi yang diberikan pelatih Liusa tidak lengkap, karena mereka tidak diberitahu apakah isi koper itu dan siapakah lawan mereka yang akan berusaha mencuri koper. Di pihak lain diperlihatkan tiga orang terpilih lainnya, yaitu Lian Dawei, San Yang, dan Mary diberitahu sebaliknya, yaitu mereka harus mencuri koper tersebut. Namun mereka juga tidak diberitahu apa isi koper dan siapa yang akan bertindak melindungi koper. Besoknya bersama Pink Panther, Guan Shodi menunggu Chen Sising, si pembawa koper di bandara. Namun sebelum ia sempat menemuinya, ia melihat bahwa targetnya langsung disambut oleh taksi yang terlihat sangat mencurigakan. Shodi pun bertindak cepat dengan mengambil alih taksi tersebut agar targetnya bisa diamankan. Dan benar saja, ternyata sopir dari taksi itu adalah San Yang yang sedang menjalankan rencananya untuk mencuri koper. Karena merasa kesal rencananya telah rusak, San Yang pun menurunkan Guan Shodi dan mulai menjalankan rencana B. Sementara itu, target yang telah sampai di hotel langsung disambut dan diantarkan ke kamarnya oleh Dawei yang sedang menyamar sebagai resepsionis. Di saat memasuki lift, Pink Panther menyelah di tengah-tengah mereka dengan penyamarannya sebagai pengunjung hotel yang menginap di kamar tepat di sebelah kamar dari target. Meskipun sejauh ini, Lian Dawei dan Pink Panther belum pernah mengenal satu sama lain, tapi mereka langsung menyadari kalau mereka kini tengah bersaing. Setelah berpisah di lorong kamar, Pink Panther dengan device canggihnya meretas CCTV hotel agar bisa selalu memantau pergerakan dari targetnya. Tak lama setelah itu, datanglah Guan Shodi bersama Juliang. Dari layar monitor, mereka lalu melihat targetnya mulai bergerak meninggalkan kamarnya. Juliang pun dan Guan Shodi kemudian bergegas untuk mengikutinya. Sedangkan Pink Panther memanfaatkan kesempatan ini untuk menggeledah seisi kamar untuk mengamankan kopernya. Namun sebelum sempat masuk, tiba-tiba Lian Dawei datang dan langsung mengancamnya agar mau menurut. Setelah Lian Dawei meninggalkannya, ia kemudian menemui target di bar hotel untuk mengajaknya mengobrol. Tetapi sebenarnya ia berniat untuk mengambil ID card kamar hotel miliknya. Saat Pink Panther tengah melancarkan aksinya, tiba-tiba Mary datang dan langsung merebut ID card tersebut. Setelah mendapatkan ID card kamar hotel, Mary sempat mengobrol sejenak dengan target untuk menghindari kecurigaan. Dirasa sudah aman, barulah ia kemudian bergegas pergi untuk mengambil koper. Akan tetapi sebelum sempat masuk, Guan Shodi yang menyamar sebagai pelayan hotel datang mempergokinya. Terjadilah aksi kejar-kejaran untuk memperrebutkan ID card tersebut. Namun ketika berlari menyusuri tangga, Guan Shodi baru sadar bahwa mungkin ini hanyalah pengalih perhatian. Dan benar saja, Lian Dawei pun memanfaatkan situasi ini untuk masuk ke kamar hotel yang ternyata sudah sempat dibuka. Seisi kamar pun ia geledah sampai akhirnya ia berhasil menemukan koper yang diperebutkan. Bergegas pergi dari hotel tersebut setelah mendapatkan kopernya, di lift ia bertemu dengan Guan Shodi dan terjadilah pertarungan untuk memperrebutkan koper tersebut. Namun lagi-lagi ini hanyalah pengalih perhatian karena ternyata kopernya tadi sudah sempat Dawei berikan kepada Sanyang. Dengan ini maka tim Lian Dawei lah yang sukses mendapatkan koper tersebut. Mereka lalu dengan bangga menyerahkannya kepada pelatih Liusa sebagai langkah akhir dari keberhasilan misi mereka. Namun sangat mengejutkan ketika tiba-tiba tim Guan Shodi juga datang dengan membawa koper yang identik. Untuk membuktikan mana koper yang asli, koper Dawei pun dibuka ternyata isinya kosong. Kita lalu diperlihatkan scene flashback ketika Pink Panther hendak mencuri ID card kamar hotel, sebenarnya ia sudah menyalin semua data yang diperlukan menggunakan jam tangan canggih sebelum Mary sempat merebutnya. Lalu bersama Guan Shodi, ia mendahului Mary pergi ke kamar target dan menukarkan koper yang asli dengan yang palsu. Akan tetapi ekspresinya langsung berubah ketika koper tim Guan Shodi dibuka isinya juga kosong. Tak lama setelah itu datanglah target dengan membawa koper yang asli. Kemudian diceritakanlah yaitu saat Guan Shodi merebut taksinya di bandara, tidak ada lagi yang mengawasi koper yang ia bawa. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh seseorang yang menukarkan koper tersebut dengan yang palsu sehingga sejak awal sebenarnya mereka hanya berlomba memperebutkan koper kosong. Pelatih Liusa lalu menjelaskan bahwa keberhasilan dari ujian ini bukanlah syarat untuk bisa masuk ke kem pelatihan LHSD, melainkan hanya untuk menunjukkan bahwa mereka ini masih sangat lemah. Singkat cerita, mereka semua pun diajak pergi ke kantor LHSD untuk bertemu dengan pemimpin dari organisasi tersebut. Nah, dari 4 episode pertama yang telah kita ulas di series ini, memang masih belum memperlihatkan masalah utama yang akan dihadapi, dan hanya masih berfokus pada penjabaran premis yang diangkat serta pengenalan dari para karakter yang dibungkus dengan rapi, fresh, dan menyenangkan. Sekarang saatnya saya akan membahas hal-hal menarik memberikan pendapat serta sedikit penilaian pribadi mengenai series ini. Dimulai dari pengenalan sang karakter utama yaitu Guan Shodi yang digambarkan di awal sebagai gadis kuat, ahli bela diri, serta bermental baja, sampai-sampai ia mendapatkan julukan sebagai Dewi tak terkalahkan, karena selalu menjadi yang paling unggul bahkan di antara para laki-laki. Namun dibalik kisah heroik dan cerita-cerita hebat yang selalu digemakan oleh teman-temannya, ia memiliki sisi rapuh pasca kematian ibunya saat ia masih kecil. Meskipun begitu, karakter ini tak pernah menunjukkan kesedihannya di hadapan teman-temannya dan selalu ingin terlihat kuat. Selanjutnya, karakter yang tak kalah penting adalah Liang Dawai. Di awal, ia digambarkan sebagai laki-laki yang keras kepala yang selalu berambisi ingin mengalahkan Guan Shodi. Selain diperlihatkan sebagai sosok yang paling keras menentang Guan Shodi, sebenarnya ini merupakan cara unik bagaimana karakter ini mengartikan sebuah persahabatan. Ketika Guan Shodi belum sepenuhnya pulih dari kesedihan meratapi hari kematian dari ibunya, mentalnya kembali jatuh setelah ia dikalahkan pelatih Liusa di bidang terbaiknya dan seakan-akan menginjak-injak gelarnya sebagai Dewi tak terkalahkan. Kehadiran dari Lianda Wela yang sanggup mengembalikan semangatnya. Ia juga menggunakan cara yang terbilang unik dan cerdas, yaitu menggunakan sebuah permainan sederhana untuk menyampaikan pesan bahwa kalah dan menang adalah hal yang biasa. Adegan ketika pelatih Liusa dengan sangat mudah mengalahkan satu persatu Shodi dan teman-temannya di bidang terbaik mereka juga merupakan salah satu adegan terbaik setidaknya menurut saya pribadi. Apalagi cara perekrutan para remaja berbakat di sini bisa dibilang anti-mainstream, yaitu bukan menjadikan tes sebagai persyaratan untuk bisa lolos menjadi yang terpilih, melainkan hanya untuk menunjukkan bahwa mereka masih sangat lemah sehingga perlu mendapatkan pelatihan. Tentu saja sebelum tantangan diberikan, anak-anak ini sudah cukup banyak disoroti sampai dinyatakan layak dan terpilih. Kecuali cuitan Hie Kie Pink Panther, ia menjadi orang terpilih setelah menunjukkan kemampuan hackernya yang sanggup meretas sistem keamanan jaringan LHSD saat berusaha mencari informasi mengenai wanita yang telah mengalahkan Guan Shodi. Ia juga merupakan tokoh yang unik di mana dalam banyak film hacker sering digambarkan sebagai sosok pendiam misterius dan kebanyakan laki-laki. Namun di seris ini, sosok hacker diisi oleh gadis imut caria yang cukup pandai bersosialisasi dengan orang-orang baru. Beberapa karakter lain seperti Sun Yang, Mary, dan Juliang masih belum mendapatkan cukup porsi untuk bisa diulas di video kali ini. LHSD sendiri adalah kependekan dari Lye Huo Sendun yang bermakna pelindung api, yaitu sebuah perusahaan di bidang keamanan atau penyewaan pengawal profesional. Meskipun nama tersebut fiktif, faktanya eksistensi dari perusahaan serupa memang benar-benar ada di kehidupan nyata. Terutama banyak dijumpai di negara-negara maju. Sekolahnya pun juga ada yang meluluskan para pengawal profesional bersertifikat, meski sistem perekrutannya jelas bukan seperti apa yang ditampilkan di seris ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas dalam video kali ini. Kalau kalian punya pendapat lain mengenai seris ini, jangan ragu mengukirnya di kolom komentar ya.